Pemirsa, pengembangan penyidikan kasus terhadap dugaan penipuan bermodus kemunculan Kraton Agung Sejagat ini mengarah ke Klaten. Nah ternyata di wilayah ini ada cabang Kraton Agung Sejagat yang jumlah pengikutnya mencapai puluhan orang. Kraton Agung Sejagat Cabang Klaten beralamat di Duku Saren, Desa Brajan, Kecamatan Prambanan. Lokasi Kraton satu kompleks dengan rumah yang juga berfungsi sebagai sanggar kesenian bernama Sanggar Awan Mukti. Di Kraton Cabang Klaten ini terdapat sejumlah simbol dan peralatan ritual yang terlihat menonjol di beberapa sudut tempat. Mulai dari pendopo pertemuan atau aula terbuka, lukisan bernuansa budaya Jawa, peralatan ritual dan identitas anggota Kraton, prasasti, dan sendang atau kolam air. Kegiatan pengikut Kraton Agung Cabang Klaten ini dipimpin Mahamenter Iwiwi Untari yang sudah diperiksa sama Polsek Prambanan. Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Brajan Sabtono menceritakan bahwa lokasi yang disebut sebagai Kraton Agung Cabang Klaten ini sebenarnya merupakan sanggar kesenian dan pendidikan. Sabtono mengaku, awalnya tidak tahu ada kegiatan pengikut Kraton Agung di desanya. Tapi perkembangan terakhir, pengikut di Desa Brajan ternyata sudah berjumlah sekitar 30-40 orang. Awalnya memang pernah ada perekrutan dengan iming-iming menjanjikan. Penyidikan kasus dugaan penipuan berkedok Kraton Agung Sejakat terus intensif dilakukan pemirsa. Polisi memasang garis polisi di lokasi Kraton Agung Sejakat Cabang Klaten yang berada di Duku Saren, Desa Brajan, Kecamatan Prambanan. Pemasangan garis polisi dilakukan oleh petugas dari Polsek Prambanan, lokasi yang dipasang garis polisi, terutama di Batu Prasasti Kraton Agung. Titik lokasi lain yang tidak dipasang garis polisi karena masih digunakan untuk aktivitas sanggar awan bukti yang bergerak di bidang kesenian dan juga pendidikan, utamanya untuk anak-anak. Kapolres Klaten, AKBP Wiono Eko Prastio menegaskan Polres Klaten hanya membantu Polda Jateng penanganan penuh terhadap kasus dugaan penipuan ini merupakan uwenang Polda Jateng. Setelah memeriksa beberapa pimpinan pengikut Kraton serta sejumlah bukti langsung dikirimkan ke Polda Jateng, Polres Klaten mengimbau agar para pengikut dan warga masyarakat lebih berhati-hati dan tidak mudah tergiur dugaan modus penipuan surupan. Terima kasih telah menonton!